Jangan paksa ngechat dia kalau tanda ini muncul. Sebelum kita mulai, berikan like, subscribe, dan di akhir video tulis pendapatmu di kolom komentar bro. Untuk sebagian dari kamu, ngechat menjadi metode andalan ketimbang tatap muka. Apalagi kalau termasuk yang test on the water atau ngirim umpan buat ngecek sejauh mana seorang cewek tertarik sama kamu. Selain itu, chatting juga penting sebelum ngatur jadwal ketemuan atau ngopi bareng dia yang masih asing atau baru masuk PDKT-an. Karena itulah bro, beberapa tanda ini penting buatmu agar gak malah bikin dia ill-feel dan kamu pun dipandang annoying. Nomor 1, cuma kamu yang aktif. Dia rutin ngebalas chatmu itu bagus bro, tapi perhatikan presentasinya. Jika selama ini kamu lebih banyak inisiatif ngirim pesan, sementara dia cuma menjawab tanpa nanya balik, atau dianya gak ngechat kamu duluan untuk ngajak ketemuan, artinya dia gak tertarik ke kamu bro. Dia ngebalas pesan-pesan yang kamu kirim itu cuma karena gak enak. Dia merespon pasif juga karena gak ingin menyinggung perasaanmu bro. 2. Sibuk tapi ada buat orang lain Cara lain yang paling gampang tapi juga nyakitin dirimu adalah dengan membandingkan apakah jawaban dia sibuk tiap kamu ajak ketemuan atau kencan, tapi kok malah dipostingannya di asik jalan sama teman-temannya apalagi cowok lain. Kalau demikian dan beberapa kali terjadi, artinya jelas bro, kamu gak cukup penting di kehidupannya. Satu kesalahan yang biasanya kamu lakuin di kondisi ini adalah nanya ke dia atau meminta penjelasan kenapa dia bohong atau menghindarimu. Hentikan bro, gak perlu senora itu. Cukup kamu ketahui dan tinggalkan dia. 3. Menghubungimu saat butuh aja Salah satu racun pembunuh akal sehat seorang cowok adalah ketika merasa dibutuhkan oleh cewek. Seketika ego maskulin menguasaimu dan bilang bahwa kamu sedang dibutuhkan. Karena itulah menolong seorang cewek seolah membuatmu jadi laki banget. Bro, kalau demikian selamat ya berarti kebodohanmu tetap gak berubah. Dia yang menghubungimu itu cuma pada saat butuh aja malah menandakan bahwa di matanya kamu itu lemah. Lemah karena mudah ditebak, ditaklukan, bahkan dikendalikan. Percaya deh bro. Setelah maunya terpenuhi, paling-paling kamu cuma dapat ucapan terima kasih dan kembali dilupakan. Di poin ini jelas ya bro, kamu mesti tegas gak perlu mengiakan permintaannya. Dan lebih aku sarankan gak perlu juga balas chatnya. Kalau satu kali kalian ketemu dan dia nanya, ya bilang aja. Sibuk sampai lupa balas. Itu bro, 3 kesalahan yang mesti kamu tahu dan hindari saat chatting dengan seorang cewek. Terima kasih sudah menyimak, kirim juga ke teman kamu yang membutuhkan. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!